Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Krishna dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang komunitas yang saya sedang ikuti komunitas yang saya sedang ikuti ini namanya adalah Teman Berbagi dimana di Teman Berbagi ini, saya mengikuti kegiatan berbagi kebaikan salah satu kegiatan dari komunitas Teman Berbagi sebelumnya, apa sih yang dilakukan di komunitas Teman Berbagi ini yang pasti di kegiatan Teman Berbagi, terutama berbagi kebaikan adalah mengajar anak-anak panti asuhan yang lokasinya terletak di dekat penjara suka miskin saya mengajar setiap hari Sabtu selama 2 minggu sekali dan ada kegiatan sebelum hari H dan setelah hari H sebelum hari H, saya pasti akan mengadakan rapat dengan volunteer dan co-founder komunitas tersebut dimana saya akan diplorin tentang materi dan rundown yang akan kita jalani di hari H tersebut setelah hari H, saya akan mengisi rapat dan follow up anak mentoring saya untuk informasi tambahan, anak-anak panti asuhan ini terdiri dari anak-anak yatim piatu dan kaum duafa dimana mereka berumur sekitar anak SMP dan anak SMA dan kebetulan saya mengajar untuk anak SMA, sejumlah 2-3 orang memang ini komunitas sosial kalau misalkan dikorelasikan terhadap bisnis saya, Tribute Watch mungkin tidak ada korelasi secara langsung tapi korelasinya ada di personal growth saya yang bisa saya pakai untuk Tribute Watch saya apa sih yang saya pelajari, apa yang saya dapat dari mengikuti kegiatan teman berbagai ini yang pertama adalah belajar approach ke orang baru saya adalah orang introvert yang jujur saya tidak suka untuk berada di lingkungan baru di lingkungan dimana saya hanya mengenal atau bahkan tidak ada orang yang saya kenal di tempat itu sendiri dan disini karena saya sudah diterima di teman berbagai ini mau tidak mau saya harus melakukan kewajiban saya dan disini saya harus mementoring anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda dari saya dan saya harus bisa masuk ke dalam kehidupan mereka menurut saya pelajaran ini bisa saya aplikasikan ketika saya mengobrol dengan investor, dengan partner, dan stakeholder yang lainnya dimana saya harus bisa masuk ke dalam kehidupan mereka dan saya bisa mengambil hati mereka seperti guest lecture di minggu sebelum UTS dimana ketika kita berhubungan dengan orang, memiliki relasi dengan orang kita tidak harus mendapatkan timbal balik secara langsung mungkin itu akan long term jangan kalau saya bilang kita menjalin hubungan dengan orang harus tanpa pamrih nah sekarang pelajaran kedua yang saya dapatkan dari teman berbagai adalah belajar observasi dan melihat reaksi orang jadi ketika saya mementoring anak-anak SMA ini tidak mungkin saya menanyakan tentang orang tua kepada anak-anak yatim biatu itu menurut saya akan ofensif banget jadi disini saya harus melihat apakah pertanyaan saya menyakiti anak-anak yang saya mentoring atau anak-anak yang lainnya jangan sampai pertanyaan yang saya ajukan bentuk kepedulian saya justru malah menyakiti mereka jadi saya selalu melihat reaksi mereka ketika saya menanyakan sesuatu ketika mereka terlihat ofensif saya akan ganti pertanyaannya agar saya membuat mereka tidak kerisi dengan keberadaan saya itu dia tadi sekilas tentang komunitas yang saya ikuti di semester ini jujur tahun lalu sebenarnya saya ikut komunitas bisnis yang namanya Young On Top tapi semester ini saya cenderung tidak aktif karena menurut saya jadwal yang saya miliki sudah cukup padat sekian dan saya akan ada video footage tentang kegiatan yang saya lakukan di hari H terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati